Belakangan ini muncul kabar pihak Ibtu Rudiana melarang siapapun untuk berziarah atau berkunjung ke makam sang anak Eki yang terletak di TPU Mawar, Desa Sutawangi, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Selain itu juga ada isu yang menyebut Eki sebenarnya masih hidup. Merespons hal ini, pihak kuasa hukum Ibtu Rudiana angkat bicara dan memberikan bantahannya. Melalui keterangan pada Senin 22 Juli 2024, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni Nasution, memastikan kabar Eki masih hidup adalah hoaks. Menurut Pitra, jika almarhum Eki masih hidup, Ibtu Rudiana tak mungkin berjuang segigih ini. Bantahan yang sama juga disampaikan terkait kabar pelarangan berziarah ataupun pengambilan foto di makam Eki. Pitra berujar kliennya sama sekali tak mengenal seorang pria bernama Rana yang mengaku diperintahkan untuk menjaga makam Eki. Ibtu Rudiana disebut merasa senang jika ada masyarakat yang ingin berziarah atau foto di makam almarhum Sa'ana. Untuk diketahui, muncul sebuah video yang beredar di media sosial yang menampilkan makam Eki yang dijaga oleh seorang bernama Rana. Rana mengaku ditugaskan untuk menjaga makam dan melarang siapapun untuk mengambil foto makam Eki. Meski begitu, Rana tak mau berbicara lebih banyak terkait perintah Ibtu Rudiana tersebut. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!